Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hewan yang tinggi. Salah satu hewan yang dapat dijumpai ialah burung rangkong. Rangkong sering disebut juga dengan kangkareng, julang, dan enggang, walaupun sebenarnya nama-nama tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Ada sekitar 62 spesies rangkong yang tersebar di seluruh dunia. Rangkong dapat dijumpai di wilayah Afrika sebanyak 30 spesies, sedangkan di wilayah Asia sebanyak 32 spesies. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beragam jenis rangkong, dengan 13 jenis rangkong yang dapat dijumpai. Di antaranya, 9 spesies di Sumatera, Delpan spesies di Kalimantan, 3 spesies di Jawa, dan 4 spesies di wilayah Wallace, serta Papua. Keberadaan enggang di alam sepenuhnya bergantung pada kondisi hutan. Karena semua jenis enggang di Asia bersarang di lubang pohon yang terbentuk secara alami, atau bekas patahan pohon dan sisa lubang satwa lain, yang kemudian disusul proses pelapukan. Biasanya, burung ini memilih pohon berdiameter kurang lebih 45 cm, dan mencari lubang yang berada di ketinggian 20 hingga 50 meter di atas permukaan tanah. Namun, ada beberapa jenis yang mempunyai syarat khusus. Seperti rangkong gading yang membutuhkan bonggol, atau dahan besar di dekat lubang sarang, yang berfungsi sebagai pijakan saat memasukkan makanan ke dalam sarang. Akibat tingkat kerusakan pohon dan lubang yang tinggi, jumlah pohon yang sesuai untuk bersarang menjadi terbatas. Sehingga sebuah lubang sarang yang ideal akan digunakan berkali-kali, baik oleh spesies enggang yang sama maupun berbeda. Kondisi ini menyebabkan tingginya kompetisi bersarang, serta mempengaruhi siklus berkembang biak. Tetapi siklus ini juga dipengaruhi oleh faktor musim, cuaca, dan ketersediaan pakan. Sepasang burung rangkong yang siap untuk bertelur, mereka akan mencari pohon yang tepat untuk mereka jadikan sarang. Kemudian, burung rangkong betina akan mengurung diri di dalam lubang sarang, yang kemudian lubang tersebut akan ditutup dengan tanah, lumpur, atau sisa makanan dan kotoran yang dimuntakan. Dengan bertujuan untuk melindungi telur dari predator, dan ancaman di luar sarang. Dari lubang yang ditutup, hanya menyisakan lubang kecil saja, yang berfungsi untuk mengambil makanan yang diantarkan oleh sang jantan, serta membuang kotoran. Kemudian, betina akan mulai menggugurkan bulu, yang difungsikan sebagai penghangat telur. Masa lama pengeraman bisa bervariasi, tergantung dari jenisnya. Rangkong gading hanya akan membesarkan satu anakan saja, di setiap musimnya. Di sini nasib betina dan calon anaknya dipertaruhkan, karena mereka tidak akan keluar sarang, dan hanya mengandalkan sang jantan untuk mereka makan. Kemungkinan besar, jika sang jantan mati, maka sang betina dan anakannya juga akan mati. Penutup lubang tersebut baru akan dibuka, saat anakan mereka sudah mulai tumbuh dewasa, dan betina akan keluar dari sarang, untuk membantu sang jantan mencari makan, sampai anaknya tersebut sudah siap untuk terbang. Sungguh kerjasama yang luar biasa dari pasangan rangkong ini. Terima kasih telah menonton!